Terima kasih Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Selamat beribadah semuanya Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi Kasih sayang di dalam bimbingan Tuhan jadikan kami pekerja yang takut setia Dan dengan suka cita, memerawat, menirami Dengan semangat mengapi, kami satu di pelayanan Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan alam Tuhan ribu jaksana, jati diri pelayan kami Agar dalam berkaya, Tuhan Yesus berkawan sejati Dengan semangat mengapi, kami satu di pelayanan Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan alam Halo adik-adik, shalom Kakak keke senang sekali Adik-adik kita boleh kembali bertemu dalam ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak Kita akan segera memulai ibadah kita Kakak keke mau tanya dulu Adik-adik semua dalam keadaan sehat Semua dalam keadaan kuat Semua berbahagia, semua bergembira Kita siapkan satu lagu Kita mengangkat pujian Anak-anak puji nama Allah Anak-anak puji nama Allah Aku lah kasihnya 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 Anak-anak puji nama Allah Anak-anak puji nama Allah Aku lah kasihnya Anak-anak puji nama Allah Anak-anak puji nama Allah Jadi mari kita melipat tangan kita, kita menutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan memulai ibadah kami, kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga pada berakhirnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa kepada Allah Bapak di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka dari Markus 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galia, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnyalah Yaakobus, anak Zebedewus, dan Yohanes, saudaranya. Sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedewus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mengikuti dia. Adik-adik, tema cerita kita pada hari ini yaitu menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kakak-kekek bercerita, kakak-kekek mau perlihatkan satu gambar. Sebuah benda yang ada dalam bacaan kita hari ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar jala sesuai bacaan kita hari ini. Jala atau jaring biasanya dipakai untuk menangkap ikan di laut, di danau, di tambak, atau sejenisnya. Jala ini menjadi salah satu yang wajib dibawa oleh nelayan ketika mereka harus bekerja untuk menangkap ikan. Jala ini berfungsi untuk membantu para nelayan untuk menangkap ikan dengan hasil yang lebih banyak. Kalau hasil ikan yang ditangkap banyak, maka nelayan akan senang sekali. Nah, kira-kira apa ya hubungan jala, nelayan, dan firman Tuhan? Hari ini kita belajar bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang terpanggil sesuai dengan firman kita ini adalah seorang nelayan. Loh, kak, kenapa seorang nelayan yang dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan seorang raja? Alasannya karena Tuhan sungguh mengasihi semua orang tanpa memandang siapa mereka dan bagaimana mereka. Ini pun berlaku buat kita ya. Kita harus mau berteman dengan semua orang tanpa memilih-milih warna kulitnya, warna rambutnya, sukunya, dan lain-lainnya. Adik-adik, firman Tuhan juga hari ini mengajak kita untuk menjadi penjala manusia. Seperti murid-murid yang tadi dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Tentunya bukan dengan jala, tapi dengan seluruh kemampuan yang ada pada kita. Jala yang harusnya kita pakai dalam menjalankan tugas yang Tuhan beri ialah hidup dan hati kita, talenta, dan apa yang ada pada diri kita. Sekalipun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan selalu mempercayakan tugas ini ke adik-adik. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Kalian dapat menjadi penjala manusia cukup dengan apa yang ada pada diri adik-adik. Cukup dengan apa yang adik bisa. Seperti berdoa untuk papa mama, kakak dan adik, juga berdoa untuk teman-teman. Berbagi dengan sesama, dengar-dengaran kepada mama dan papa, guru dan kakak layan. Memuji Tuhan dengan suara indah adik-adik. Membiasakan diri memuji Tuhan, berdoa setiap hari, dan masih banyak lagi yang adik-adik bisa buat dalam masa kecil untuk melayani Tuhan. Selamat melayani ya adik-adik. Selamat menjadi murid Tuhan Yesus dan selamat menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita dengar, kita mengangkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab dia panggil namamu, dengar dia panggil namamu. Ku jawab dia panggil namamu, ku jawab dia panggil namamu. Ku jawab dia panggil namamu, ku jawab dia panggil namamu. Ku jawab dia panggil namamu, ku jawab dia panggil namamu. Ku jawab dia panggil namamu, ku jawab dia panggil namamu. Ku jawab dia panggil namamu, ku jawab dia panggil namamu, ku jawab dia panggil namamu. Ku jawab dia panggil namamu, ku jawab dia panggil namamu. Tuhan Yesus amat cinta pada saya Tuhan Yesus amat cinta pada saya Tuhan Yesus amat cinta pada saya Adik-adik mari kita satu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan sudah boleh kami dengarkan Tolonglah kami meskipun kami masih kecil agar kami boleh senantiasa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia kepada Tuhan Terima kasih banyak Tuhan Yesus kami juga mau berdoa bagi kami semua anak-anakmu yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki ujian kenaikan kelas Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan, tolonglah kami agar kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengikuti setiap ujian dengan baik Dan kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami, memberikan kami kepandayan agar kami dapat menjawab setiap soal-soal ujian kami dengan baik dan benar Kalau sebagian daripada kami pun sudah selesai mengikuti ujian kami bersyukur karena ada Tuhan Yesus yang setia menjaga menolong kami sehingga kami boleh mengikuti setiap ujian-ujian kami Terima kasih banyak Tuhan kami juga mau berdoa menyerahkan orang tua kami, mama dan papa, Tuhan Yesus memberkati kakak dan adik kami, Tuhan memberkati oma dan opa serta memberkati seluruh keluarga kami Terima kasih banyak Tuhan Yesus inilah doa syukur kami, ampuni setiap salah dan dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa kepada Bapak di surga, haleluya, amin Adik-adik ibadah kita sudah selesai, kita akan bertemu di minggu yang akan datang, sampai ketemu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!